kamu bilang kalau kamu percaya sama aku tapi mana oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai candy looper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama mas mimin syarmin yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat detik-detik kebahagiaan kendra wilantara dan juga maudi yang selama ini sempat kurang baik namun saat ini kita pun akan melihat kebahagiaan yang akan dirasakan oleh maudi dan juga kendra wilantara tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series episode nya semakin panjang semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan namun saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini kendra wilantara yang terus saja menerus selalu dekat bersama dengan si amanda bahkan ke dan juga satria pun saat ini berada di kantornya kendra wilantara bersama dengan amanda namun sepertinya saat ini kita pun akan melihat kesabaran maudi yang bakalan habis nih ketika saat ini dia pun terus menerus selalu saja dibuat kecewa oleh kendra wilantara dan saat ini saking tidak sabarnya maudi pun saat ini murkar besar terhadap kendra wilantara dan kerusuhan pun terjadi antara maudi dan juga kendra wilantara dan sepertinya saat ini kita pun akan melihat detik-detik kehancuran antara kendra wilantara dan juga maudi karena maudi pun tidak ingin melihat suaminya terus menerus berikatan dengan wanita lain siapapun bahkan kita pun tidak ingin melihat pasangan kita menjadi sorotan yang tidak baik ya guys dan kita pun menginginkan agar pasangan kita pun selalu setia terhadap kita layaknya sebagai pasangan suami istri namun saat ini dia pun padahal sudah diberitahu oleh kendra wilantara dan juga wilantara bahwa jangan pernah menyakiti hati maudi namun kendra wilantara pun tidak mendengarkan apa berkataan dari angkatana bahkan saat ini kendra wilantara masih saja berkomunikasi dengan si amanda tersebut dan mungkin kah maudi pun akan segera membuat satu keputusan yang membuat penyesalan bagi kendra wilantara tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan ya agar pemain dan juga kru sinetron love story the series semoga saja mereka pun selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus sinetron love story the series agar bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys amin amin ya robbal alamin namun saat ini kekecewaan maudi pun selalu saja terus bertambah bahkan di saat kendra wilantara turing pun dia pun merasa sakit hati dan kecewa terhadap kelakuan kendra wilantara sampai-sampai g dan juga l saat ini dekat bersama dengan si amanda dan itu disebabkan oleh kendra wilantara yang selalu saja dekat dengan wanita lain dan sepertinya saat ini kita pun akan melihat kendra wilantara yang tidak akan bisa berkutik ketika maudi yang saat ini bakalan mulka besar terhadap dirinya dan positif satu tamparan akan melekat di pipi kendra wilantara oleh maudi tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channelnya mas mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan melihat detik-detik dinda yang bakal menyesani ketika dia pun harus bertemu kembali dengan panesah dan saat ini dia pun telah melihat anisah sosoknya mirip sekali dengan panesah ya guys dan drama pun belum sempat mengetahui tentang hal ini mungkin kajika mengetahui drama pun akan kembali baper dan tidak akan menghiraukan raisah kembali dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series setiap hari di sctp satu untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu terus mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan sepertinya hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati